Intro Selamat datang di channel Infobarika Sejak tayang bulan pertengahan September 2021, drama hometown Cha 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 sukses menyita perhatian banyak orang. Pasalnya Kim Son-ho yang udah lama ditungguin drama terbarunya, dipasangkan dengan Shin Mina yang juga udah vakum cukup lama karena sibuk memberikan banyak perhatian untuk kekasihnya Kim Woo Bin yang berjuang melawan penyakitnya. Namun terlepas dari segala prestasi yang dihasilkan drama ini, tidak sedikit yang memberikan kritik pedasnya kepada drama hometown Cha Cha Cha. Penasaran? Simak sampai habis videonya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Oke, inilah dia beberapa kritikan terkait drama hometown Cha Cha Cha. Yang pertama, penonton ditegur karena masuki rumah Hong Bang Jang. Tim produksi drama Korea hometown Cha 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 memberikan teguran kepada sejumlah penonton. Pasalnya, gak sedikit yang mendatangi lokasi syuting hometown Cha 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 dan mengganggu pemilik rumah sebenarnya. Belakangan viral video TikTok yang menampilkan penonton mendatangi lokasi syuting hometown Cha Cha Cha. Sejumlah penonton bahkan memasuki halaman rumah Hong Du Sik hingga Nenek Gam Ri. Namun, tim produksi hometown Cha 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 telah menyelesaikan syuting di kota Pohang. Rumah-rumah yang disewa pun telah ditempati kembali pemilik aslinya. Teguran tim produksi hometown Cha 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 pada selasa 5 Oktober 2021, tim produksi hometown Cha 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 merilis pernyataan resmi untuk menegur para penonton. Mereka lebih dulu menyampaikan rasa terima kasih atas antusiasme dan dukungan penonton. Halo, ini tim produksi hometown Cha Cha Cha. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kami karena memberikan begitu banyak dukungan. Dan kami ingin mengajukan satu permintaan mengenai kunjungan di lokasi syuting ujar tim produksi hometown Cha Cha Cha. Rumah Hie Jin, Rumah Du Sik, Rumah Gam Ri, dan Rumah Chohib dalam drama adalah lokasi yang kami sewa selama syuting berlangsung. Saat ini, pemiliknya tinggal di rumah-rumah tersebut. Mereka membantu drama kami dengan niat baik. Tapi saat ini, mereka mengalami gangguan dalam kehidupan sehari-hari karena pengunjung. Untuk alasan yang dijelaskan di atas, kami meminta kalian tidak memasuki rumah-rumah ini saat kalian mengunjungi lokasi syuting kami. Sambung tim produksi hometown Cha Cha Cha. Lebih lanjut, tim produksi hometown Cha 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 mengungkap penonton masih bisa mengunjungi patung cumi-cumi di kota Pohang. Patung itu terlihat dalam episode kedua hometown Cha Cha Cha, saat anak-anak desa Gong Jin menitipkan landak mini kepada Yeon Hye Jin. Penonton pun bisa mendatangi kapal Hong Du Sik yang terletak di atas bukit. Karena pertimbangan, bagi orang-orang yang ingin merasakan sisa-sisa drama, kota Pohang akan menyimpan patung cumi-cumi di pasar Chong Ha dan kapal di Taman Memorial Sabang. Bahkan setelah syuting selesai, tutup tim produksi hometown Cha Cha Cha. Drama ini berlatar di desa fiksi diberi nama Gong Jin. Lokasi syuting sebenarnya adalah kota Pohang, yang berada di Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Kota ini sebelumnya menjadi lokasi syuting drama Korea When the Camellia Blooms pada 2019. Tim produksi hometown Cha 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 mengelilingi Korea Selatan sebelum memilih kota Pohang sebagai lokasi syuting. Yang kedua, alur cerita dikritik karena terlalu klise. Drama Korea hometown Cha 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 menuai kritik dari netizen Korea. Pasalnya, hometown Cha 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 kerap menampilkan Shin Mina terjebak dalam aksi kejahatan dan diselamatkan Kim Sonu secara klise. Netizen lebih dulu mengomentari episode 10 hometown Cha 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 yang tayang Minggu 26 September 2021 lalu. Ada adegan di mana seorang perampok mengikuti Yune Jin yang diperankan oleh Shin Mina dan masuk ke rumahnya saat dirinya sendirian. Sahabatnya Pyo Mi Son diperankan oleh Gong Min Jeng tengah pergi ke Seoul untuk menyungguh ibunya di rumah sakit. Pemeran utama hometown Cha 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 itu pun mencoba menyelamatkan diri dengan membuka ponselnya diam-diam. Namun aksinya disadari sang perampok yang langsung merampas ponsel Hye Jin. Secara tiba-tiba, Hong Du Sik datang dan menyelamatkannya dari perampok. Adegan tersebut menampilkan momen heroik Du Sik melindungi Hye Jin dari tikaman pisau dan membuat bahunya terluka. Saat berada di rumah sakit pun Hye Jin menangis dan mengingat Du Sik berani menerjang perampok yang memegang senjata tajam. Momen itu pula yang membuat Hye Jin semakin yakin dengan perasaannya untuk Hong Du Sik. Penonton drama ini akhirnya melihat perkembangan kisah cinta Du Sik dan Hye Jin dalam episode 10. Namun netizen Korea menilai kisah Du Sik menyelamatkan Hye Jin adalah sesuatu yang klisye. Hometown Cha 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 sebelumnya telah menampilkan adegan serupa dalam episode 4. Ada seorang pasien pria yang melecehkan Mison saat tengah memeriksa giginya. Hye Jin pun tak tinggal diam saat tahu sahabatnya diperlakukan seperti itu. Diam-diam nenek Gamri yang berada di lokasi kejadian menelpon Du Sik untuk meminta bantuan. Du Sik langsung berlari dari pantai tanpa alas kaki ke klinik Hye Jin untuk menyelamatkannya dan membekuk pelaku. Kritikan netizen Korea adalah mereka merasa kecewa drama ini menampilkan aksi kejahatan pada perempuan sebagai cara untuk mengembangkan hubungan Du Sik dan Hye Jin alih-alih meningkatkan kesedaran penonton atas tindak kejahatan yang dialami wanita. Mereka menilai situasi berbahaya yang dihadapi Hye Jin seakan terabaikan. Netizen Korea pun mempertanyakan cinta yang tumbuh dengan cara melindungi wanita dalam drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Itu benar dan aku juga agak bosan dengan cerita itu. Terlalu klisye. Komentar seorang netizen di forum online. Itu berjalan terlalu cepat, terutama perubahan hubungan mereka. Timpal seorang netizen. Aku memang merasa situasinya dipaksakan untuk mempercepat hubungan mereka. Tulis netizen lain. Episode 10 Hometown Cha-Cha-Cha diakhiri dengan pernyataan cinta Shin Minah yang dibalas dengan ciuman oleh Kim Sonu. Episode itu mencetak rating tertinggi dengan perolehan sebesar 11,3%. Nah, itulah tadi kritikan terkait drama Hometown Cha-Cha-Cha. Ya, mau gimana pun, sebuah karya pasti akan menuai pro dan kontra. Tapi gimana menurut kalian? Udah nonton dramanya belum? Atau kalian udah berniat pengen terbang ke Korea Selatan dan foto-foto di Gongjin juga? Ingat ya, jangan masuk ke rumah Kim Sonu. Baiklah, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami. Annyeong!